Video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi rohingya yang dari Aceh. Lantang ingin tampung pengungsi rohingya dari Sulaiman Ketarketir di Huncak Tuan Kanet. Pendakwa eksmusisi ini bisa jadi tersentuh oleh beratnya perjuangan imigran rohingya. Di Sabang Aceh, tenda-tenda mereka dibongkar paksa warga, sementara sebagian yang merangsak masuk ke beberapa kota terdekat terlantar tidur beratakan langit di pedestrian pekan baru. Di tengah kasakusuk pemerintah dan keresahan warga di beberapa tempat soal masalah pengungsi rohingya, Dari tampil sebagai jurus selamat yang menampung semua pengungsi tersebut sekitar seribuan jiwa. Dalam rencana Dari, para imigran rohingya ini akan ditampung di pesantren barunya di Tasik Malayak seluas 2 hektare. Di sana para pengungsi akan diberikan pekerjaan dan penghidupan. Tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi rohingya yang ada di Aceh. Ya Insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasik Malayak, pesantren di SIS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektare tanah di sana, Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa memondok di sana, belajar di sana. Dan juga ada pabrik termenai di sana, Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Nah, tolong benar-benar ya kalau memang bisa pengungsi rohingya dikirimkan ke saya, saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lama. Kepedean memberi solusi, Dari Sulaiman kemudian menjadi bulan-bulanan hujatan. Banyak yang mempertanyakan kenapa bisa memberi kerja kepada pengungsi rohingya, sementara banyak keluarga plus 6-2 sendiri yang menganggur. Sebagian lagi menyendir pedas, supaya diri saja yang pindah ke rohingya. Ustadz aja yang pindah ke rohingya, komen seorang warga net. Pertanyaannya, kenapa harus rohingya? Kenapa bukan anak bangsa sendiri yang ditampung, yang tidak punya tempat tinggal, yang di piatu atau gelandangan? Timpali yang lainnya. Setahu saya, penguruh rohingya datang ke Indonesia itu, harus dipastikan dulu ya, maksudnya apa? Kalau memang dia memang memerlukan bantuan, ya kita sih setuju untuk dibantu. Tapi kalau memang dibalik itu, sepertinya katanya ada masalah apa, traffic human, nah ini mungkin apa namanya harus dipelajari dulu lah, gimana yang sebaiknya gitu aja. Menurut saya sih, nggak setuju. Saya aja masih mendekat kekurangan, begitu. Yang dipikir pinggiran, gitu, bisa kekurangan. Tapi ngurusin yang kayak gitu-gitu. Di hujat habis-habisan, dari Sulaiman Kocar Kacir, warga Tasik Malaya sendiri, kabarnya sangat besar dengan rencana ambisius dari ini. Kena mental, dari kemudian meminta maaf, meski hujatan dan nyinyiran masih saja menghantamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasik Malaya dan kepada keluarga besar Garmen Alutfi, Melik Adi Yayan, dan Teresi. Ya, kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat hati dari sekalian, saya buat spontan untuk menanggapi komentar julik yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya kata Tasik Malaya nggak perlu khawatir, karena nggak lama lagi sebentar lagi insya Allah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh, di Cokbazar. Jadi insya Allah saya siap untuk mengawal mengantar mereka ke sana, insya Allah. Alhamdulillah, Ustadz sudah sadar. Terima kasih masyarakat Tasik Malaya. Sindir seorang warganet, sudah mulai panik. Nyinyir yang lainnya. Ya, kalau saya sih setuju nggak setuju ya. Kalau dari sisi kemanusiaan mungkin kita lihat kita harus saling membantu gitu ya. Tapi di sisi lain, saya dengar banyak hal-hal yang mereka sifatnya ada yang bilang serakah lah, seperti itulah kita khawatir terjadi seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Yang menarik sekaligus terdengar lucu adalah sejumlah kontradiksi terdengar terjadi antara video sebelumnya dengan video klarifikasi terbaru dari Sulaiman. Jika sebelumnya siap kasih kerja kepada para pengungsi rohingya di Tasik, dari kini justru siap mengantar pulang para pengungsi. Hal lain adalah, sebelumnya gagah minta pemerintah menyerahkan semua pengungsi rohingya. Ini dari malam mendahului sikap pemerintah, bahwa para pengungsi rohingya akan diusir pergi. Hal ini tidak sesuai dengan sikap pemerintah yang disampaikan Presiden, yang hanya akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara kepada para pengungsi. Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Ya, meski belum meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, namun beberapa instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia telah memuat sejumlah ketentuan mengenai hak-hak mencari suaka dan pengungsi. Dalam pelaksanaannya oleh Dirjen Imigrasi, setiap imigran yang mencari suaka tidak akan dideportasi atau dipulangkan. Mereka akan dirujuk ke badan pengungsi PBB atau UNHCR dan akan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!